Korban tewas dalam kampanye Donald Trump di Pennsylvania mendapatkan santunan senilai $340.000 AS atau senilai 5,5 miliar rupiah lebih. Seperti diketahui, insiden penembakan yang dilakukan Thomas Matthew Crookes dalam kampanye Donald Trump menyebabkan satu orang tewas dan dua lainnya terluka. Mereka yang tewas dan terluka adalah penonton sekaligus pendukung Donald Trump untuk maju kembali di Pilpres Amerika Serikat. Pada konferensi pers hari Minggu, Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro mengungkapkan bahwa korban meninggal ialah coli kompartor. Kompartor adalah seorang sukarelawan Donald Trump. Korban yang berusia 50 tahun itu juga berprofesi sebagai kepala pemadam kebakaran. Korban terbunuh ketika melindungi keluarganya saat insiden penembakan terjadi. Shapiro pun menyebut bahwa kompartor mati sebagai pahlawan. Seperti dibuat BBC, pihak Donald Trump pun langsung membuka donasi untuk kompartor yang tewas dalam insiden penembakan tersebut. Donasi dibuat di situs GoFundMe oleh Direktur Keuangan Nasional Kampanye Trump Meredith Oroki hanya selang beberapa jam setelah serangan terjadi. Dari donasi tersebut, tim Donald Trump berhasil mengumpulkan lebih dari 340 ribu dolar AS atau senilai 5,5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!